Sejak dibentuknya dapur umum oleh Satuan Brigif Empat Marinir Lampung di masa PPKM, hingga Senin lebih dari 17.000 porsi nasi kotak telah disalurkan kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri dan warga yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Setiap harinya Satuan Brigif Empat menyiapkan sedikitnya 1.000 porsi makanan atau nasi kotak yang akan disalurkan ke 7 kecamatan di kota Bandar Lampung. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Brigif Empat Marinir Kolonel Nawawi. Ia menyebutkan bahwa penyaluran bantuan nasi kotak ini dipastikan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan. Ini juga saya yakinkan kembali bahwa orang-orang yang kita bantu benar-benar orang yang sangat membutuhkan. Hal ini kita update setiap hari dari RT, RW, dan Lurah. Bahkan untuk tenaga yang membantu atau relawan yang membagikan ke warganya adalah mereka sendiri. Ini kita sudah hari yang ke-17. Artinya kalau sehari 1.000 porsi lebih, ya kira-kira 17.000 sekian itulah yang sudah dimasak. Mengapresiasi upaya yang dilakukan Brigif Empat Marinir dalam membentuk upaya dapur umum, Komisi 1 DPR RI Mukhlis Bahri meninjau langsung proses penyiapan makanan di dapur umum Brigif Empat. Ia mengharapkan dapur umum ini bisa terus berjalan seiring masa pandemi yang belum selesai. Ia juga mengajak instansi lainnya untuk melakukan hal serupa guna memperluas bantuan kemasyarakat. Kita berharap ini akan tetap berjalan, selagi artinya pandemi ini belum menurun yang secara signifikan. Tapi kalau sudah selesai saya kira ya itulah yang kita harapkan. Lebih besar lagi harapan saya ya kepada instansi-instansi yang lain bisa melakukan hal yang sama. Paling tidak memberikan support apa yang dilakukan oleh dan Brigif ini. Di masa pandemi COVID-19 saat ini setiap pengusaha atau warga yang memiliki penghasilan lebih diharapkan bergotong royong membantu warga yang membutuhkan. Khususnya mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri dan yang ekonominya terdampak.